Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahillazhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim Rabbi syrah li sodri wayasir li amri Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Sadaqallahul adhim Alhamdulillah yang sama-sama kita hormati sahibul majlis Selaku pimpinan dari perguruan islam Yayasan asyafi'iyah Yang mulia guru kita Al-Mukarram, Al-Muhtaram, Al-Ustadz, Bapak K. Haji Muhammad Al-Wirashid Yang saya ketika menyebut namanya Hati saya agak sedikit deg-degan Karena beliau adalah teman tinggal saya di rumah Beliau adalah mantan Bukan juga Alhamdulillah Teman hidup saya Kita doakan mudah-mudahan beliau Beserta dengan istrinya Ustazah Qatrunada Syatiri Ahmad Yang mana orangnya Senantiasa dalam pemeliharannya Allah subhanahu wa ta'ala Yang mulia guru kita Al-Habib Sheikh bin Umar Al-Hasni Juga yang sama-sama kita hormati Bapak Lurah Jakasampurna Yang diwakili oleh Bapak Kesos Betul ya Kemudian juga Ketua RW 01 Ketua RW 17 Al-Mukarram, Al-Muhtaram, Bapak K. Haji Munir Kunian Juga Al-Ustadz, Haji Ishak Beserta dengan para asatizah Para guru-guru Wabil khusus Guru kita Bunda Ustazah Haja Masturo Ustazah Haja Rafiqo Guru kita Ustazah Haja Maisaro Ustazah Haja Fauziyah Ustazah Tati DKM Dan seluruh kepala lembaga Yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mohon maaf apabila tidak saya sebutkan namanya satu persatu Tapi tidak mengurangi rasa cinta saya Mahabbah saya Ta'zim saya kepada seluruh para tokoh masyarakat Jama sekalian dan anak-anakku sekalian Yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang hadir disini sehat Anak-anakku yang hadrah sehat Yang putri sehat Ibu-ibunya sehat Alhamdulillah Badannya sehat Hatinya sehat Kakinya sehat Dompetnya sehat Yang di depan bilang enggak Alhamdulillah syukur ni'mat Mudah-mudahan kita yang berkumpul pada pagi hari ini Allah limpahkan pandangan penuh rahmat Mudah-mudahan kita yang berkumpul disini kelak Menjadi Tetamunya Tetamunya baginda Rasulullah SAW Yang kelak kita semua akan mendapatkan syafaatul uzma Dari baginda Rasulullah SAW Terima kasih kepada Pengatur acara yang telah memberikan kesempatan waktu kepada saya Alhamdulillah Kita berkumpul disini tujuan satu Untuk kita memperbanyak Memperbanyak lisan kita Memuji-muji baginda Rasulullah SAW Betul Tadi salawat udah berapa banyak dibaca Udah berapa banyak bu Senang gak hadir ke majlis maulid Senang adek-adekku semuanya hadir ke majlis maulid Apa yang bikin senang Pertama insya Allah kalau kita hadir ke majlis maulid Pulangnya tambah berkah Bukan hanya pulang tambah berkah Bukan saja pulangnya membawa berkah Tapi saya yakin pulangnya juga membawa ber Alhamdulillah Sajian dari Allah untuk tetamunya baginda Rasul Karena kita hadir kesini semata-mata ingin memuji baginda Rasulullah SAW Anakan lukus kalian Kalau kita hadir ke majlis maulid Harus ada bekalnya Harus ada yang dibawa pulang Harus ada yang membekas di dalam hati Yaitu apa yang harus ada di dalam hati Tambah cinta kita kepada baginda kita Rasulullah SAW Siapa baginda Rasul Al-Bashar La Kal-Bashar Bu Adek-adekku semuanya Baginda Rasul pun juga manusia Tapi Al-Bashar La Kal-Bashar Tapi bukan manusia biasa Seluruh dunia memperingati Bergembira atas lahirnya Karena memang baginda Rasul bukan manusia biasa Al-Bashar La Kal-Bashar Manusia tapi bukan manusia biasa Tahu bedanya apa? Tahu gak kira-kira bedanya apa? Di antara bedanya apa? Di antara yang pertama baginda Rasul berbulan-bulan Berhari-hari berbulan-bulan gak mandi tetap harum aroma semerbak tubuhnya Kalau adik-adik disini Tiga hari gak mandi Tiga hari gak mandi Kira-kira bagaimana aroma tubuhnya? Bu Kira-kira tiga hari gak kena air Pagi dateng ke majelis maulid Siang majelis maulid Sore bebenah rumah Malam bebenah rumah Belum sempet mandi Besok pagi langsung berangkat ke majelis maulid Kira-kira Aromanya apa? Ada yang bilang manis, asin, pahit, kecut Masya Allah Baginda Rasulullah SAW Kemudian baginda Rasulullah SAW Aroma mulutnya subhanallah Harum semerbak Setiap mengucapkan kalimat Selalu keluar aroma yang sangat harum Baginda Rasulullah SAW Lalu kalau kita bagaimana? Ini apalagi saya ngeliatin ibu-ibu Kayaknya yang suka banget sama semur jengkol Ya, ini yang depan suka semur jengkol gak anak-anakku semuanya Suka apa enggak? Enggak Yang di tengah Santri Putri Suka gak sama semur jengkol? Yang disini suka sama semur jengkol? Ibu-ibu seneng sama semur jengkol? Semur jengkol dimakan Pakai masker supaya gak kebauan orang lain Cuma aromanya kecium sama hidung sendiri Pusing-pusing sendiri Masya Allah Jangankan makan jengkol Enggak makan jengkol pun aroma mulut kita Ya Allah Tapi baginda Rasulullah SAW Tidak sikat gigi Menggunakan siwak Tapi harum bukan karena siwak Tapi memang sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Begitu harum Semerbak Lisannya Aroma mulutnya baginda Rasul Jangan maaf sekalian Kalau kita pengen ada yang dibawa pulang Satu Saya gak panjang-panjang Satu saja yang harus kita bawa pulang Yaitu bagaimana kita mengikuti kebiasaan dari baginda Rasulullah SAW Satu yang saya ingin sampaikan kepada yang hadir disini Pulang harus ngikutin kebiasaan baginda Rasul Insya Allah Kebiasaan baginda Rasul yang mudah kita ikuti Gak pakai ongkos Gak pakai tenaga Gak pakai biaya Gak capek Gak keringetan Apa kebiasaan baginda Rasul Tersenyum Coba yang di belakang tersenyum Ya yang di depan coba tersenyum Coba ibu-ibu tersenyum Kalau giginya masih utuh senyumnya lebar aja Kalau giginya tinggal berapa potong tutup aja pakai tangan Masya Allah Jaman sekalian Anak-anakku sekalian Halo Ngedengerin Ngedengerin disini Pengen pulang kita dapat syafaat Pengen pulang kita dicinta sama Allah Pengen pulang kita tambah dicinta oleh Nabi Pengen pulang kita dapat berkah Maka niatin pulang tambahlah kebiasaan Tambahin kebiasaan kita seperti kebiasaan baginda Rasulullah SAW Apa diantaranya Yaitu gampang tersenyum Kalau lagi capek bisa gak senyum Coba Nah Alhamdulillah Ternyata kalau tersenyum Tabas samuka Fi wajihi akhika Nih Senyummu kepada saudaramu Kepada orang lain Laka sodakoh Untukmu adalah sedekah Pengen gak dapat nilai sedekah yang banyak Pengen dapat nilai sedekah yang banyak Mulai sekarang Banyakin senyum ya Seperti kata baginda Rasul Anak-anakku semuanya pengen dapat pahala Pengen dapat nilai sedekah Banyakin senyum Tapi senyum harus ada temennya Jangan senyum sendirian Pulang majlis maulid lewat gang Di gang gak ada orang Oh inget kalau senyum adalah sedekah Akhirnya ngelewatin gang gak ada orang Senyum Senyum Di intip sama orang lain dari jendela Itu kenapa pulang maulid senyum-senyum sendiri Ya jadi senyum harus ada temennya Bu Anak-anakku sekalian Seperti pesennya Abidhar Al-Ghifari Ketika ditanya oleh seorang sahabat Wahai Abidhar Kenapa engkau selalu tersenyum Bicara senyum Jalan senyum Kau senang kalau memberikan senyuman Kepada orang lain Kata Abidhar Hakadha ro'aitu Minan Nabiya Sallallahu alaihi wasallam Ini yang saya lihat dari Nabi Ini yang saya lihat dari baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ma ta haddasa bi hadisin Illa wa ta basam Tidak keluar satu ucapan dari lisannya Nabi Kecuali Nabi selalu dalam keadaan tersenyum Bu Saya mau khususkan kepada Ibu-Ibu Angkat tangan yang Ibu-Ibu Angkat tangan yang matanya masih pada melek Karena saya lihatin tadi ada yang merem melek Merem melek mana ya tadi ya Ada yang kakinya udah pada belonjor Mana ya tadi ya Ada yang kakinya udah pada belipet kanan Belipet kiri Ya mas kalian khususnya Ibu-Ibu Nanti pulang praktekin ya Pulang praktekin Pulang praktekin Gimana cara praktekinnya Sampai rumah Sapa suaminya Sambil senyum Assalamualaikum Bang Sambil Sambil Tawarin Suami Abang mau kopi enggak Sambil Bu Ini praktekin Bu Kata suami boleh bikinin kopi Neng Ibu ke dapur sambil Kepala di dapur enggak ada orang Di dapur Ambil kopi Ambil gelas Sambil Antar kopi Ke suami Antar kopi Bang Bang nih kopinya Bang Kira-kira Kata suami kita apa Kayaknya ada maunya nih Karena kita jarang senyum Jadi anak-anakku sekalian Pun juga yang hadir disini Kita masih punya orang tua Kita punya saudara Maka kalau kita ingin mengikuti Akhlak baginda Rasul Yang sangat mudah Bisa kita kerjakan Yaitu perbanyak Tersenyum Tapi senyum harus ada temannya Insya Allah Yang kedua Bagaimana cara kita mengikuti Kebiasaan baginda Rasul Bagaimana kita mengikuti Akhlak baginda Rasul Baginda Rasul suka menolong Orang lain Ya anak ya Anak-anakku sekalian Yang ada di hadapan saya Halo Masih disini Masih disini Pengen disayang sama Allah Pengen dicinta sama Allah Pengen dapat syafaat Nabi Pengen ikutin akhlak Nabi Tiap hari suka bantuin orang lain Insya Allah Temen lagi kesusahan Bantuin Temen angkat barang keberatan Bantuin Temen ada yang butuh makan Kasih Temen butuh nasihat Nasehatin Yang kedua Bagainda Rasul Selalu membantu orang lain Insya Allah Wallahu Kalian angkat tangannya siapa yang pengen dibantuin Urusannya sama Allah Angkat tangan disini siapa yang pengen cerdas Siapa yang pengen pinter Siapa yang pengen jadi Hafiz dan Hafiza Siapa pengen jadi anak yang berbakti kepada orang tua Siapa yang pengen dicinta oleh Allah Siapa yang pengen dapat syafaat Nabi Pulang dari sini mudah bantuin orang lain Temen kita Insya Allah Yang ketiga pulang dari sini Harus cinta dengan solawatan Insya Allah Wa Allahumma shalli ala sayyidina muhammadin tiffil qulubi Wa dawaiha Wa afiyatil abadani wa shifaiha Wa nuril absori wa diha'iha Wa ala alihi wa sahbihi wa sallihi Sekali lagi Allahumma shalli ala sayyidina muhammadin tiffil qulubi Wa dawaiha Assalamuala sayyidina muhammadin tiffil qulubi Wa ala alihi wa sahbihi wa sallihi wa sallihi Sekali lagi lebih keras Assalamuala alihi wa sahbihi wa sallihi wa sallihi wa sallihi wa barik alihi Ya Allah dengan salawat salam kepada Nabi Yang hati sedang sedih Yang hati sedang kesel Yang hati sedang gundah Taruh tangan kanan kita di dada kita Mana badan yang lagi pada sakit Pegang tangan Pegang kanan Tangan kanan di tempat yang sakit Ibu yang sakit dadanya pegang di dada Anak-anakku semua mungkin Yang lagi sakit gigi Pegang tangannya di gigi Baca salawat Yang di belakang mungkin lagi sakit perutnya Baca salawat taruh di perut tangannya Ibu-ibu yang di belakang mungkin Dengkulnya lagi berasa taruh tangan kanan Didengkul Mungkin yang di tengah dompetnya lagi sakit Pegangin dompetnya bacain salawat Tapi usapnya Di kuping suami ya bu ya Yang ketiga pulang dari sini Kita harus senang bersolawat Kita harus cinta dengan salawat Karena itulah kelak nanti yang akan menghubungkan kita kepada baginda Rasulullah Tiga pesan Yang bisa kita amalkan sehari-hari Yang pertama tadi apa Senyum Sama orang tua Sama saudara Sama kerabat Sama guru Harus kita murah senyum kita Yang kedua Senang bantuin orang lain Kalau memang Yang kita terima Tidak sesuai harapan Ingat Allah selalu bantu kita Kelak Yang ketiga Perbanyak salawat Insya Allah hidup Kita akan berkah bahagia Fid dunia Wafil akhir Amin Ya Rabbal Alamin Baiklah kita baca Umul Quran Suratul Fatihah Kita kirimkan untuk Muasis perguruan Islam Al-Syafi'iyah Al-Marhum Wal-Makfullah Bapak Kiyaji Abdullah Syaafi'i Dan Al-Marhum Ibunda Ustazah Rogayyah Binti Kiyai Haji Ahmad Mukhtar Guru kita Al-Marhum Bapak Kiyaji Abdul Rashid Abdullah Syaafi'i Al-Marhum Ibunda Ustazah Haji Azizah Aziz Para guru-guru kita Para orang tua kita Para anim ulama Yang sudah meninggal dunia Allah Angkat derajatnya Allah limpahkan Maghufirah Allah jadikan kuburnya Rawdah Min Riyadil Jannah Orang yang lagi Orang tua kita Yang masih ada Biar pada sehat Anak-anakku yang lagi belajar Mudah-mudahan dikasih gampang Dikasih lancar Dikasih sukses Insya Allah Menjadi anak yang Soleh dan solihat Hafiz dan hafizat Alim dan alimat Ibu yang hadir juga Mudah-mudahan Kelak istiqamah Wafat kita dalam Keadaan husnul khatimah Para guru-guru Yang ada di hadapan kita Abil khusus Bu Itu yang pakai baju hijau Suami saya Tuh Kelihatan Bu Yang Pakai baju hijau Kayaknya cuma sendiri Yang pakai baju hijau Kita doakan beliau Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan Kesabaran Melanjutkan perjuangan Tongkat estafet Dari Ayahanda Almarhum Bapak Haji Abdur Rashid Abdullah Syafi'i Para guru-guru Semuapun juga Senantiasa Allah Jaga dengan sebaik-baiknya Betilkan Niyah ilah Hadratin Nabi Al-Fatiha A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina sirat al-mustaqim Sirat al-lazina an'amta alayhim Ghairil maghdubi alayhim Waladzallin Amin Rabbana khfir lana Wali walidayna Amin Mudah-mudahan kita bisa ketemulan kesempatan Ilmu yang sedikit ini mudah-mudahan manfaat Jangan lupa pesan yang tadi InsyaAllah menjadi ilmu yang berkah dan manfaat Terima kasih Mohon maaf Mohon ridha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh